Halo guys, ketemu lagi sama aku Mimi di channel Sebelum nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Karena semua itu gratis Tema konten kali ini yaitu 10 karakter anime psikopat paling sinting yang pernah ada Part 2 ya Dan kelima ada Luki Elvenlight Diklonis adalah makhluk misterius yang memiliki kekuatan piksis Luar biasa berupa tangan tak terlihat yang bisa meraih dan memotong apapun di tingkat atom Mereka adalah makhluk yang berbahaya yang disembunyikan oleh masyarakat untuk melindungi umat manusia Luki adalah salah satu makhluk ini dan dia ingin balas dendam Dia mengalami masalah lalu yang sangat traumatis dan mengejam Salah satu peristiwa termasuk teman sekelasnya membunuh anak anjingnya Saya tidak akan membahas banyak detail karena itu akan merusak semuanya Ketahuilah bahwa kehidupan Luki bahkan lebih buruk dari Biasanya untuk spesiesnya Inilah bagaimana dia menjadi kejam dan membunuh Di urutan keempat ada Dengan penjangan pernah mencoba mengacaukan wanita muda ini Dia mungkin hanya seorang anak kecil tapi kondisi mentanya sangat jauh dari normal Kekuatan yang luar biasa pola pikir yang tidak normal Kecenderungan untuk menyiksa dan kemampuan untuk membunuhi Bana Daina Mungkin akan menjadi mimpi terburuk kamu jika kamu pernah berpapasan dengannya Sejak usia yang sangat muda Dia telah menjadi suci penyiksaan dan pelajaran oleh ibunya Yang sama tidak stabilnya Ini dilakukan untuk menanamkan dalam dirinya kualitas wanita yang sakinah mewoda dan baroma Ini semua akhirnya merusak jiwanya Sepaktanya dia mencoba menanamkan sifat-sifat sopan santun kepada teman-temannya Di urutan ketiga ada Yuno Gasai Atau Gasai Yuno bisa menjadi pacar tercantik dan termanis yang pernah dimiliki seseorang Namun dia benar-benar hancur dalam dirinya Dia mengikuti protagonis Yukiteru berkeliling sebagai pengentit yang gila Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi usahanya untuk mendapatkan kasih sayang Bahkan Yukiteru pun takut padanya Obsesinya yang mematikan pada pahlawan kita Bahkan bakal hal terburuk tentangnya Dia memiliki kemampuan untuk melampaui ruang dan waktu Tapi perlu dikatakan dia memiliki metode yang lucu untuk mendapatkan suami Di urutan kedua ada Sonozaki Sion Seluruh karakter figurasi Nonaku Koroni When they cry cukup gila Sonozaki Sion mengalahkan mereka semua dalam hal ini Dia paling menyeramkan dan brutal Dia sangat pintar dan mampu membelokkan situasi Demi keuntungannya sendiri Latar belakangnya menyebabkan keputusasaan yang melumpuhkan Sikap menyeramkan yang tiba-tiba membuat kemarahan yang mematikan Yang hampir seperti setan Sonozaki dengan muda adalah salah satu karakter gila yang lebih populer di anime Kamu tidak bisa menjadi lebih gila daripada menjadi pembunuh berantai penuh Di urutan ke satu ada Johan Libor Jadi kita sampai ada perwujudan kegilaan Tidak lain orang lain yang lebih cocok untuk posisi nomor satu Selain monster Johan Libor Dia adalah hasil eksperimen yang tidak manusiawi Di urutan ke satu ada Johan Libor Jadi kita sampai pada perwujudan kegilaan Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk posisi nomor satu selain monster Johan Libor Dia adalah hasil eksperimen yang tidak manusiawi Dia muncul dengan aspirasi menjadi orang yang akan pemimpin umat manusia Dia hampir sempurna dalam segala hal Tetapi ada kerugian besar tidak ada yang melena membayangkan dia akan menjadi psikopat Yang sangat membutuhkan kehancuran dan keputusan Dia penyebab kesengsaraan karena cara pandangnya yang tidak rasio Sebagai seorang anak dia merhasil membuat 50 siswa dan beberapa instruksi bertarung sampai mati saat dia menyaksikan sekolahnya terbakar Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi manusia Ini membuatnya menjadi musuh yang tangguh yang dapat menguasai siapapun kemampuannya Untuk memanipulasi orang lain untuk melakukan perintah Jahatnya membuatnya menjadi monster terburuk di dunia Nah jadi itu dia 10 karakter anime psikopat paling sinting yang pernah ada Jangan lupa nonton part satunya ya Bye